Halo guys balikin dengan gue Daniel and welcome to my tutorial oleh sekarang gue mau ngasih tahu bagaimana cara memasang mod di Minecraft ya teman-teman so langsung saja kita cek itu guys Oke guys pertama kalian harus punya PC atau komputer ya guys yang kedua kalian harus punya koneksi internet Oke yang ketiga adalah kalian harus punya browser ya guys dan pertama kalian masuk browser kalian gue menggunakan Mozilla kalian ketik 4G guys 4G oke kalian enter nah ada satunya Minecraft 4G kalian klik ini Oke kita tunggu saat guys nah tampilannya seperti begini kalian pilih Minecraft version pilih 1.8 nah kalian lalu kalian pilih 1.8.9 ya guys kalian klik oke kalau sudah begini download 1.8.9 lalu kalian pilih installer win lalu klik yang ini guys logo Windows ya guys oke langsung saja kita klik guys tidak tunggu saat oke di sini ada please wait 3 menit guys oke kita klik lalu kalian skip Lalu otomatis akan mendorot guys kita bakal mendorot dulu 1 menit ya guys wujud banget oke kita tunggu guys sekitar 30 detik guys oke waduh ada Raisa coy mantap oke kita tunggu guys enggak lama oke kita tunggu sebentar guys oke a few seconds oke guys kalau sudah kalian download kalian klik klik installan tadi klik run oke kalau ada seperti begini kalian tetap jalankan aja guys karena ini bohongan guys kalian tetap jalankan oke nah Minecraft 4G welcome to the simple 4G installer 4G 1.8.9 klik installan aja blablabla kalian pilih install client oke kalau sudah ini pastikan C ya guys kalau sudah klik oke kita tunggu sebentar guys oke sukses install oke di Minecraft nya sudah terinstall kalian sekarang kalian kalian klik video gua yang kemarin gua upload kalian klik ini guys mode video spiner oke kalian buka ini kita tunggu bentar guys oke kita tunggu bentar dan https modgurs.com slash mcmode blablabla guys dan ini adalah deskripsinya ada tulisannya Minecraft support 1.8.9 kalau ditulisannya begini 1.8.9 berarti itu bisa di 1.8.9 ya guys kalau nggak ada kayak misalkan 1.10 berarti itu bekerja di 1.10 ya guys gue baru tahu guys uploadnya ini Mei tanggal 18 2017 masih baru ya agak lumayan kalian klik download now oke you will you download will begin in 2 seconds oke gue cek dulu oke nggak ada guys coy aduh kalian save file otomatis langsung cepet guys nah lalu kalian yang didownload yang tadi kalian cari vintage spinner ya guys mana tadi vintage spinner nah ini guys kalian klik kanan pilih card lalu ke desktop klik klik paste oke kalau sudah kalian silang kalian kalian tutup semua guys tutup semua udah nggak kepake tuh browsernya nah ini adalah pijat spinner mode-mode-nya guys kalian klik kanan klik hard oke kalian ke run kalau sendiri klik shift percent kalian klik persen app data persen lagi guys kalau sudah klik enter nah di atasnya ada dot minecraft kalian klik dua kali lalu kalian pilih mods bila kalian nggak ada file mods kalian bisa buat sendiri klik caranya klik kanan new lalu kalian folder nah kalian ketik mods kayak gini coy oke yes sinyap pertamanya kosong guys lalu kalian paste guys nah must have read place aja oke kalau sudah kalian silang lalu kalian buka Minecraft launchernya guys oke kita tunggu sebentar guys kita tunggu sebentar guys nah pertama kalian akan mendapatkan profile default 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 kalian ini pilih forje oke udah lalu kalian pilih edit profile profile namenya harus forje guys nah use version 1.8.9 forje pokoknya ada forje nya guys lalu kalian shift file oke lalu kalian play aja guys kita tunggu sebentar guys kita tunggu sebentar guys oke mudah kan coy oke kita tunggu sebentar oke ada tulisannya mojang seperti biasanya dan nggak ada gambar palu kayak mukul guys itu tandanya modnya kita bekerja bekerja kas. oke pertama kalian ini ada tulisannya guys minecraft 1.8.9 mcp 9.9 power b4 4 mod road de 4 mod aktif berarti modnya udah aktif yes oke dan paling kalian ke SinglePlayer lalu kalian bisa create new world misalkan ini tutorial oke game kreatif aja guys buat contoh tutorial oke more world option kalian pilih yang super flat oke kalau sudah kalian don't dan create new world kita tunggu beberapa saat nggak lama coy oke oke kita sudah masuk di minecraft nya guys eh kalian bisa mengeceknya langsung tanpa membuatnya kalian eh disini guys gambar lava bucket nah kalian Scroll langsung ada fidget spinner nya guys atau kalian misalkan main mode survival kalian bisa buat sendiri guys lewat crafting table guys ini gua crafting table lalu kalian stick kalian bisa instalkan survival bisa guys lalu kalian cari domba wall guys boleh domba putih boleh domba atau buah putih itu terserah kalian guys contoh aja kita pakai bulu domba kalau ada warna-warna gini misalkan oren warna magenta warna biru ini bulu domba nya itu dicampur kayak dengan bunga guys jadi itu buatnya ya di casting table juga itu dicampur dengan bunga guys misalkan bunga warna biru nanti ini wall nya juga jadi biru gas itu buat ke kayak cat pewarnanya guys misalkan gue pakai light blue wall Oke contoh satu kit lalu kalian taruh table sini lalu kalian ke outfit salah kalian taruh sini kantor sini nah seperti yang gue jelaskan kemarin kayak gini guys lalu kalian taruh venget taruh blue wall nya salah guys kalau blue wall nya kayak tengah guys dan jadi fidget spinner biru guys sangat seru bukan keren guys ya keren guys uh shit keren banget guys sumpah guys mudah banget guys ini bisa buat bunuh babi guys coba satu-sumpah salah pencet waduh waduh kamu kabur waduh 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 mati guys waduh sate banget guys Oke nah kayak gitu kan nya pinjainnya bisa muter-muter guys nah kan domba hitam nanti pinjainnya kalian bisa jadi hitam guys Wow mantap cuy wuuh muter-muter guys guys wuuh dan gue bakal buat tutorial lainnya kalau kalian bisa request tutorial apa yang gue mau buat silahkan komen di bawah ya guys ya Oke guys segitu aja video dari tutorial cara memasang mod dari Minecraft kali ini jika tutorial ini bermanfaat atau berguna silahkan like share dan subscribe atau berlangganan gratis untuk update video-video lainnya ya guys Oke itu aja dari gua salam dari gua peace bye bye